Pasca terkuwakia kasus penipuan First Travel, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berketat perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh. Uang jaminan sebesar 500 juta rupiah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemilik Biroh Haji Khusus. Terima aduan korban penipuan dan penggelapan dana umroh First Travel, kantor wilayah Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perketat perizinan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh. Hingga selasa siang, kanwil Kementerian Agama Diy telah terbitkan 26 izin resmi Biroh Haji Khusus dan Umroh yang ada di Yogyakarta. Sementara 7 Biroh Haji Khusus dan Umroh masih diproses terkait kelengkapan syarat yang harus dipenuhi. Selain kelengkapan surat rekomendasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, pihak Biroh Haji Khusus wajib penyetor uang jaminan sebesar 500 juta ke pemerintah. Ijin yang paling utama itu, kalau mendirikan cepat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan syarat untuk mendirikan itu kan harus memiliki sejumlah apa namanya, uang yang tentu saja berkejaminan. Kan ada kalau mendirikan, Biroh Perjalanan itu kan sesuai aturan, sesuai undang-undang itu kan harus ada. Sebagai jaminan, jaminan seandainya dia lari, itu pemerintah bisa menarik uang tersebut. Sebagai gambaran, Kanwil Kemenak DY memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk perjalanan umroh minimal 20 juta rupiah karena biaya akomodasi yang tak murah mulai dari tiket pesawat hingga penginapan. Masyarakat diminta lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan penawaran perjalanan haji dan umroh yang murah. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.